assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan cara membuat kebetulan saya lagi tidak ada karena sudah saya gunakan semua tapi akan saya terangkan saja secara teori Oke saya tunjukkan dahulu mungkin banyak yang belum tahu juga kalian lihat ini meter volt dan ampere artinya bisa mengukur volt bisa mengukur arus kalian lihat dia pasti ada yang disebut dengan airsun terlihat yang berbentuk kawat Oke ini airsun yang berbentuk kawat terlihat bro saya tunjukkan satu lagi lihat walaupun ini sama-sama kemampuannya 10 ampere tapi tapi saya yakin kedua airsun ini nilainya sekitar 0,01 Ohm kenapa 0,01 Ohm kecil sekali Oke saya terangkan saja secara teori Oh ya saya perlihatkan dulu airsun yang dapat mengukur di atas 10 ampere ini 50 ampere ini yang punya saya 50 ampere biasanya ada tulisan di sini tidak terbaca ada tulisan di box-nya terbaca bro tidak terbaca ya kira-kira spesifikasinya ada di sini airsun Oke kemudian ini airsunnya besar sekali dibandingkan meter ini kecil sekali ini meternya ini kalian perhatikan ini tidak ada airsunnya jadi ini meter khusus menggunakan airsun yang besar ini kalian lihat terlihat bro tidak ada airsunnya hanya solderannya atau PCBnya kalian lihat tidak ada ini yang ada ini maksimum 10 ampere ini maksimum 50 ampere dengan tambahan airsun ini paham ya Bro semua meter pasti ada airsunnya untuk mengukur arus Oke kita saya beri teori sedikit saja agar lebih memahami Oke seperti ini saja ini sumber-sumber DC kemudian ini beban Hai dan ini yang disebut dengan airsun jadi cara kerjanya untuk meng untuk dapat mengukur arus Hai yang mengalir pada rangkaian ini caranya kita mengukur tegangan pada airsun jadi pada saat arus mengalir sebesar misal i2 ampere sedangkan airsun itu nilainya umumnya sekitar 0,01 Ohm sangat kecil sekali jadi tegangan yang terukur pada resistornya V airsun sama dengan arus kali resistansi sama dengan ini nya 2 ampere R nya 0,01 jadi didapat sekitar 0,02 volt Oke ini prinsipnya cara kerja dari pengukur arus DC paham bro lalu banyak juga yang bertanya kenapa airsun dipasang di ground karena ground merupakan titik-titik referensi untuk mengukur jadi bila ditaruh disini ini kalian perhatikan pasti ada susah kita sebagai referensi mengukur yaitu groundnya pahamnya bro Oke bagaimana cara membuatnya bila kalian ingin membuat Hai kece akan membuat disini saja kalian lihat Oke jadinya seperti ini nanti kita praktek saja jadi kita menentukan supaya ini didapatkan 0,01 Ohm sebagai airsun kemudian kenapa saya menggunakan PCB jadi bebas sebetulnya memakai kabel biasa juga bisa seperti kabel ini yang biasa digunakan tapi nanti masalahnya bila kita menggunakan dengan arus besar jadi bila kalian ingin mengukur arus sampai di atas 20 ampere tinggal kalian tambah saja timahnya pertebal Oke kalian lihat ini panjangnya kira-kira 5 cm timah yang saya solder ini Oke bagaimana cara mengukur memfungsikan ini sebagai airsun pengukur kabel arus saya pasang saja menggunakan aki saja saya Hai Oke sebelum mencoba tadi yang saya terangkan ada yang ketinggalan kalian perhatikan Hai bahwa arus yang mengalir sebesar misalkan 2 ampere maka tegangan yang terukur sebesar 0,02 volt jadi tegangan yang terbaca di voltmeter sebesar 0,02 volt ini merupakan besarnya arus sebesar 2 ampere jadi tergantung voltmeter yang kalian gunakan atau meter yang kalian gunakan disini saya menggunakan contohnya menggunakan voltmeter saja agar kalian lebih paham Hai kemudian kenapa airsun harus kecil kalian lihat Hai dengan resistor 0,01 Ohm saja bila arus mengalir sebesar 2 ampere maka pada beban ada tegangan berkurang sebesar 0,2 volt jadi bisa kalian bayangkan bila airsunnya 1 Ohm bila arus mengalir 2 ampere maka tegangan yang drop disini sebesar 2 volt jadi otomatis tegangan ke beban turun 2 volt Hai paham ya Bro kenapa airsun kecil Hai G ini saya menggunakan aki ini beban ini pengukur arus Hai jadi yang saya ukur arus yang mengalir rupanya ini kurang panjang resistansinya bagus jadi harus saya tambah saya coba tambah dahulu Hai kece buat panjang saja daripada kurang Hai saya set di 10 ampere ini milivolt jadi bila ini terbaca 0,7 artinya 70 milivolt Hai karena 0,01 dikali 700 mili 0,7 volt Oke kita coba saja Hai saya nyalakan belum menyala kenapa Oh positifnya Hai negatifnya belum saya pasang Hai saya nyalakan Hai A78 jadi kita cari sekitar 8 mili Hai 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 disini ya sepertinya ini yang cocok ini harus ditekan ini A78 79 Oke saya solder dahulu disini menggunakan kabel kecil saja Hai kece sold dari sini saja hai 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 Oke kemudian kita coba coba saja saya gulung saja di sini hai 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 saya nyalakan hai 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 kalian lihat hampir persis tepat sekali mantap bro saya coba naikkan 1 ampere disini terbaca 1,50 jadi tepat oke bro ini kebetulan pas sekali mantap mudah-mudahan kalian paham jadi tergantung meter kalian dan cara membacanya saya hanya menjelaskan supaya kalian paham dan untuk ininya tetap tidak dirubah yang penting dalam mengukur merubah arus ketegangan kalian menggunakan kabel ini ini positifnya ini negatifnya yang kecil oke saya lepas saja dahulu oke seperti ini jadi ini negatif biarkan saja ini ke jalur ke beban jadi untuk mengukur arus ketegangan kalian menggunakan ini ini negatifnya kemudian ini positifnya menggunakan kabel kecil ini tidak masalah karena yang diukur tegangannya dan hasilnya bisa kalian lihat tadi paham ya bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati